Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dulur-dulur dimanapun anda berada Ketemu lagi dengan saya Channel Biso Channel Ewong Biso Kudok Untuk teman-teman dulur-dulur yang sudah like, komen, subscribe Saya doakan panjang umur, sehat selalu dan murah rejeki Amin Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang Daun Maoni Tapi beda sama yang kemarin Kalau kemarin manfaatnya daun Maoni Kalau sekarang akan belajar membuat selase daun Maoni Mengapa saya mau belajar membuat selase Karena kemarin pohon Maoni saya yang di dekat rumah itu dipotong atau dipronggol Karena terlalu dekat dengan kandang Dan karena daunnya itu banyak banget Kalau untuk makan kambing saya kira-kira habis 2 minggu Maka dari itu saya jadi kepengen bikin selase Dan mohon maaf teman-teman karena saya baru pemula untuk ternak kambing Dan kalau untuk bikin selase itu harus punya chopper Kali ini saya menggunakan chopper manual dan tempat selasenya juga seadanya Gak apa-apa ya teman-teman Sebelum membahasnya saya ingatkan yang belum subscribe Tolong subscribe dulu Like-nya dan komen-nya juga Agar saya lebih bersemangat lagi Membuat konten-konten yang lain Yang lebih baik Pagi dan lebih bermanfaat Oke teman-teman inilah daun Maoni yang sudah dipotong kemarin Ini banyak sekali Ini satu tumpuan Kemudian Yang tadi satu tumpuan juga Yang ini Kemudian Ini pohon Maoni yang dipotong kemarin Yang dipotong daunnya Tinggi banget Itu di atas yang dipotong Separuh dipotong Yang separuh lagi masih Daripada kena angin nanti Berbahaya Ini juga yang Saya gantung di Kandang ini juga Banyak sekali Daripada Nanti Kalau ditumpuk Ini daunnya kering Mendingan Saya Buat untuk Belajar Bikin selasa Inilah yang saya katakan Tadi dengan Chopper manual Ini aja Saya tarik-tarik gini Daunnya sudah rontok Karena juga tidak punya Alatnya Yang gini aja Manual aja dulu Ini kalau daun Maoni Bagi manual gini aja Kita tarik-tarik gini aja Sudah Daunnya sudah rontok Gini Gak memerlukan Tenaga banyak juga Kita tarik-tarik Sudah pada rontok Saya Percepat dulu aja Videonya Biar Tidak terlalu lama Terima kasih Terima kasih Oke teman-teman Ini Sekitar 10 menit Sudah Dapat segini Ini Sudah dapat Satu Angkong Angkong Penuh Ini Saya Taruh dulu Mungkin yang Sana Ini yang Satu Tadi Sudah Dapat Satu Angkong Tadi Saya Percepat Videonya Yang Satu Angkong Tadi Sudah Saya Jemur Ini Kemudian Yang Satu Satu Angkong Lagi Ini Saya Jemur Di Yang Sebelah Tadi Tempat Untuk Jemurnya Biar Hilang Dulu Airnya Ini Kan Pagi Jadinya Biar Akhirnya Hilang Dulu Nanti Kalau Sudah Kering Bisa Dimasukkan Nah Ini Ini Rencana Selasenya Pake Ember Cat Bukan Rencana Ini Pake Ember Cat Ini Tadi Sudah Saya Masukkan Separoh Kemudian Ini Masih Separoh Lagi Kita Masukkan Nanti Kita Injak Injak Biar Rapat Biar Padat Ini Ini Dedak Bekatul Atau Polar Nanti Untuk Nutup Atasnya Biar Rapat Daun Mauninya Saya Masukkan Kemudian Saya Injak Injak Biar Rapat Kemudian Nanti Sudah Penuh Embernya Kemudian Nanti Atasnya Kita Kasih Bekatul Biar Rapat Nanti Kita Tutup Pake Plastik Yang Rapat Biar Nanti Berhasil Mudah Mudah Mudahan Berhasil Nanti Sekitar Seminggu Lebih Sampai Dua Minggu Mungkin Nanti Saya Buka Mudah Mudahan Nanti Selasanya Berhasil Ini Satu Ember Sudah Mau penuh Tinggal Kita Penuhin Nanti Kita Kasih Bekatul Nanti Ini Saya Tutup Pake Bekatul nanti kalau sudah rapat saya tutup pakai plastik kemudian diikat pakai ban biar rapat kemudian kita simpan ini sudah penuh tinggal saya kasih plastik kemudian kita ikat ini saya tutup pakai plastik terus saya ikat pakai ban biar rapat biar kencang mungkin sampai segini dulu video dari saya besok mungkin saya buat video lagi dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen saya doakan semoga panjang umur sehat selalu amin dan untuk terakhir dari saya salam semangat ngarit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati